Godaan hidup ada dimana-mana, datang silih berganti. Godaan hidup begitu luar biasa. Harta, tahta, wanita seringkali menjadi warna yang dianggap mampu menggoda seseorang, meruntuhkan keteguhan. Godaan tak hanya hadir pada kehidupan anak muda usia. Memang mereka sangat emosional, masih labil dan muda tergoda. Tapi ternyata yang dewasa pun tak luput. Godaan datang merasuk dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan. Mengguncang rumah tangga, membuat tak aman pekerjaan. Ya, godaan hidup terus merajalela, merangsek segala apa yang ada di depannya. Para pemimpin agama pun bisa jatuh di sana. Catatan-catatan yang ada tak terbantah. Itu sudah menjadi fakta dalam peristiwa. Godaan memang sangat kuat. Menghantam ke kiri dan ke kanan. Ke segala sudut kehidupan. Tolak godaan. Itu yang semersinya. Kalau kita bisa berkata-katakan tidak pada narkoba. Bukankah kita juga harus berkata-katakan tidak pada godaan. Namun, tak cukup hanya sebuah perkataan yang terucap lantang. Karena yang diperlukan adalah penguasaan diri. Untuk mengatakan tidak pada godaan. Jangan lupa, godaan lebih manis daripada gula. Lebih lezat daripada madu. Ia luar biasa. Dan dia lebih licin dari minyak apapun. Karena godaan bisa meneliku. Masuk ke sendi-sendi terkecil sekalipun. Kuasai diri, itu jalan satu-satunya. Karena itu latih diri untuk berkuasa atas diri. Itu menjadi yang semestinya. Tak bisa dilupakan. Supaya Anda terbebas dari godaan. Dan jalan kehidupan langkah demi langkah. Menjadi indah. Bebas dari godaan adalah kunci bahagia. Alat melawan hanya satu kata. Penguasaan diri. Bersama saya, Bikman Sirait.